Intro Selamat pagi, salam sejahtera Kita teruskan berita terkini Jokowi harap Malaysia lindungi pekerja Indonesia Di petik daripada utusanmalaysia.com Presiden Jokowi Dodo berharap Malaysia dan Indonesia Melaksanakan satu memorandum persefahaman yang baru Bagi melindungi pekerja Indonesia di Malaysia Agar pekerja dari negara itu Tidak menjadi mangsa dalam perdagangan manusia Saya menyampaikan as apresiasi Penghargaan atas kerja sama perlindungan WNI Warga negara Indonesia di Malaysia Terutama selama pandemik COVID-19 Kata Jokowi dalam penyataan bersama selepas Mengadakan pertemuan empat mata Bersama Perdana Menteri Malaysia Tan Sri Muhyiddin Yassin di Istana Merdeka Jakarta hari ini Menurut Jokowi, kedua-dua negara perlu membangunkan Satu saluran atau sistem khusus berkaitan penempatan Dan pengambilan tenaga kerja dari Indonesia Saluran atau sistem khusus itu Untuk mencegah terjadinya Para pekerja menjadi korban perdagangan manusia katanya Pada penyataan bersama itu Kedua-dua pemimpin juga sependapat Dalam isu mengenai Myanmar Isu kelapa sawit Laut Cina Selatan Dan usaha meningkatkan lagi Kerjasama perdagangan dan perlaburan Sekian berita sila layari utusan Malaysia Untuk mendapatkan berita yang lengkap Kita jumpa lagi Selamat pagi Salam sejahtera Terima kasih telah menonton!